Halo Halo selamat malam sahabat bumbro semua kali ini saya akan tutorial tentang bagaimana cara sih ngedit video dengan aplikasi film mula filmora ya kawan-kawan sahabat semua pertama kita buka dulu ya di Google Chrome ya untuk bisa mendownloadnya juga kita klik internetnya agak lama ya tunggu sebentar ya temen-temen semua disini kita akan buka dan download filmora nah disini bisa di download dengan free download ya saya sudah ada jadi saya buka secara langsung ya sahabat bumbro semuanya ya saya malam-malam bikin tutorial nih sahabat bumbro kita langsung aja filmoranya ya saya edit pemula bagi-bagi para pemula nih saya berikan tips-tips cara edit ya kita tunggu sebentar ya kita tips dan kita buka dulu itu Wundersel filmora mungkin sini juga laptopnya agak lama nih ya untuk sahabat ya akhirnya terbuka juga aplikasi filmora edit nih edit bagi pemula bisa menggunakan filmora ini sangat-sangat mudah dan mungkin kita akan sedikit demi sedikit belajar dan pasti akan bisa sukses memakai aplikasi edit filmora kita tunggu sebentar lagi mungkin loading agak lama karena laptop saya mungkin memori terlalu mau terlalu penuh mungkin ya agak sedikit lama nih edit juga harus bersabar ya sahabat bumbro nah disini sudah terbuka ya aplikasi kita akan milih 16.9 yaitu full fitter mode kita klik saja ya klik 16.9 yaitu full fitter mode ya Hai dan ini sudah masuk sahabat bumbro semuanya Nah kita kita akan edit secara perlahan-lahan ya ini kita close saja Hai dan di sini juga nanti akan ada regresi register ya nanti video tutorial saya yang kedua mungkin akan lapat arti register ini ya ini mungkin bisa secara register ini secara bayar ini ada bayar tetapi kita bisa registernya secara tidak banyak bayar atau offline jadi video yang kita export akan tidak ada munculnya film apa tulisan filmurannya ya di pertama-tama kita akan cari di media media itu untuk taruh video kita ya kita klik saja media setelah kita klik media itu akan terdapat di folder mana dan kita akan mengetahuinya dan disini ini pun di layar akan kita import 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 media file nah disini kita bisa lihat cari misalnya Anda taruh di video di D nah kita cari video yang ingin di import ya tinggal klik dan import saya sih sudah ada import jadi saya tidak perlu import ya kawan-kawan semua nah disini juga ada ya nih tinggal kita kita masukkan misalnya kita ingin memasukkan video nah contohnya ya contohnya ini inilah video ini ya kita tinggal tarik saja ke bagian depannya tarik di bagian depan Hai tentu sebentar Nah setelah itu mungkin sahabat bungbro semuanya ingin menaruh menaruh channelnya di depan atau ada tulisan tulisan begitu nanti saya ajarkan dengan cara edit-edit tuh sebentar saya akan cari satu-satunya nah disini saya akan menaruh taruh tinggal di tarik ya teman-teman semuanya sahabat bungbro tinggal taruh tarik dan untuk taruh di di depan bagian depan tinggal kita lepas nah kita lihat dan kita play dulu untuk melihatnya nah ini sahabat bungbro ya disini ada channel bungbro channel saya sendiri nah ini langsung saja ya videonya nah mungkin disini dan kita tambah lagi mungkin kita tambah lagi atau bukan yang ini sahabat bungbro ini terlalu pendek nah kita tarik yang ini ya video saya cukup panjang nah ini sahabat bungbro ya kita play dulu ya kita lihat nah jika video ini ingin dipotong sahabat bungbro kita pastikan yang ingin dipotong dulu ya atau kita sesuaikan tadi kan disitu ada terjadi apa namanya ya kayak semacam cut ya apa casting gitu Nah kita kita mundurkan dulu nih ya sahabat bungbro kita mundurkan misalnya ini ingin yang di cut kita klik klik ya sahabat bungbro disini klik gambar gunting klik gambar gunting dan yang di cutting misalnya ini bagian sini ya kita tarik sedikit nah sini ya dan kita klik gambar gunting lagi dan kita klik yang ingin kalian bagikan dan klik delete atau tombol delete nah sini hilang ya sahabat bungbro nah disini akan kita play ya contoh nah disini agak sedikit ngelak tapi setelah kita export pasti tidak akan ngelak ya dan disini saya akan saya akan beritahu jika kita play kan kita harus ada trans apa gambar tangan city transition lebih bagusnya lagi disini kita kasih transition misalnya aja yang ini ya kita tarik kesini nah kita taruh di awal ya di awal nah kita coba lagi ya play ya nah disini mungkin agak sedikit ngelak tetapi kalau setelah ekspor dia akan tidak error seperti ini apa ngadet-ngadet ya dan jika teman-teman semua ingin menambahkan back sound musik bisa di klik musik disini juga ada musik yang bisa Filmora di download atau kita pakai musik sendiri ya misalnya kita pakai musik sendiri kita pilih seperti biasa kalau ingin apa kita memakai musik sendiri import import media file ya kita cari di yang men apa menu yang akan kita export ya saya sudah ada jadi saya kasih ini misalnya saya mau kasih inilah back sound musik tunglah ya kita back soundnya kita lepaskan misalnya di sini disinilah ya Nah sekarang kita apply untuk mengetahui yang back sound ini nah disini kita bisa memainkan suara jadi suara disini bisa kita kecilkan atau mau besarkan misalnya back soundnya ingin dibesarkan berarti suara disini agak dikecilkan kita klik edit kita air klik edit dan di di Audi audionya kita volumenya kita kecilkan ke jika ingin back soundnya jika ingin back soundnya dibesarkan jadi contohnya kita kecilkan dan back soundnya dibesarkan ya Nah disini juga ada semacam kontras video ya untuk memperterangin cahaya juga bisa atau mempergelap ya kita klik Oke aja kalau sudah kita kita setel lagi mungkin agak kecil misalnya kita ingin musik back soundnya agak besar ya kita coba tes kita play aja langsung ya disini musiknya akan lebih besar daripada suaranya ya teman-teman semuanya nah jika ingin back soundnya lebih kecil maka suaranya dibesarkan edit dan volumenya bisa dibesarkan dan back soundnya diperkecil klik saja dan klik seperti ini edit dan suara volumenya dikecilkan secukupnya saja save video masing-masing ya Nah kita coba lagi ya kita tes back soundnya nih disini back soundnya akan kecil dan suaranya akan besar ya ini permainan back soundnya nah tergantung kalian semana videonya tetap sama ada back sound dan ada ini dan bisa kita tulis juga semacam kata-kata teks seperti ini di teks ya misalnya saja kita mau taruh teksnya kita tarik aja ya kita tarik teks seperti ini ditarik ya kita mundur nah disini kita disini akan muncul teks seperti ini mau nama atau siapa dan ini kita bisa di edit ya teman-teman nah kita klik ya dua kali sini dan kita klik diganti saja namanya misalnya mau nama siapa disini bisa diganti misalnya mau nama wakwaw ya wakwaw atau wakwaw gitu ya kita lihat ya wakwaw yang mana nih ya ya kita lihat saja ya nih wakwaw nih ya ini hanya contoh ya teman-teman semua kita klik ok ini contoh ya teman-teman kita mulai lagi ya kita mulai lagi ya maksudnya akan muncul desain wakwaw plus janet ya teman-teman semua kita tergantung masing-masing ingin mengeditnya secara kreatif setelah videonya jika ingin ditambahkan lebih banyak lagi mungkin bisa ya tergantung ingin edit tinggal tertarik dan ditambahkan atau disambung lagi ke video selanjutnya jadi meskipun videonya dipotong-potong atau gimana kita tetap bisa tinggal di edit masing-masing disini ada pekson atur teks ini tulisan dan ini edit nanti kita juga akan mempelajari tentang bagaimana sih cara ngedit untuk gaming ya untuk gaming gaming ini di tampilan orang bisa dari sini nih tampilan tampilan sini bisa muncul apa gambar kita ya tapi sesi kedua itu nanti kita akan jelaskan nah video berikutnya ya setelah ini kita bagi pemula itu saya jelaskan secara pelan-lahan karena kita ngedit tidak bisa langsung langsung pengen bisa nih kita ngedit pelan-lahan ya caranya pelan-lahan contoh ya ini kita play lagi ya kita lihat nah disini saya kasih nah transition supaya video tidak terlihat kaku apa terlihat terlalu biasa ya jadi kita ada di sini banyak transition yang bisa anda gunakan yang anda gunakan bisa banyak di sini sini terbagi menu bar yang cukup banyak ya musik ada teks ada transition filter nanti kita pelajari satu-satu filter ini kayak semacam semacam kayak edit edit gitu sih edit edit kayak animasi mungkin pakai ini cocok ya kalau animasi ini kita download dulu ya tapi kalau video yang nge-vlog nge-vlog mungkin terlalu jarang pakai yang kayak begini-gini kita coba ya download sebentar mungkin enggak kan sebentar ya Nah kita play ya Nah ini contohnya nih semacam animasi 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 api yang terlihat tinggal ditambahkan di menu filter ya ada juga overlay hampir sama dengan filter elemen elemen itu tambahan juga split trend itu untuk kayak gambar jadi kalian semua misalnya sudah jadi dan kalian semua bisa export langsung nah disini bisa ewe mv mp4 av ini MOV lv mkv ts 3gp mpg2 web gif mp3 Nah kita pakai mp4 ya disini ditulis nama-nama kita kemana dan ini setting ya temen-temen semua di setting ini kita kasih normal aja teman-teman supaya tidak berat videonya dan full ya ini h264 180 kali di 720 bitratenya 2000 kbps frame ratenya 30fps ya espondernya AAC yang mulai dua dan bitratenya 128 kbps semperatnya 332 ribu hazard ya kita klik Oke langsung diekspor aja ya ekspornya cukup lama sih tergantung video tergantung video berapa durasinya ya mungkin ekspor nah nanti sesi kedua kita akan bahas tentang bagaimana tulisan film murah di aplikasi jadi kita download ini kita setelah ekspor nih pasti ada tulisan jadi kita akan bagaimana sesi kedua ini kita akan mempelajari bagaimana film murah menghilangkannya dengan cara registrasi pertama registrasi nanti kita akan ini saya akan buka lah sedikit tentang bagaimana caranya dan saya akan kasih kunci-kunci atau password email yang untuk membuka registrasi ini secara offline ya kita matikan eh matikan internet kita ya untuk mendapatkan registrasi ini ya nanti di sini juga ada muncul lain si email lagi kode sesi kedua saya akan menjelaskannya secara tuntas dan akan selesai videonya ini akan jadi sesi dua saya akan membahas tentang registrasi filmura jadi video kali ini saya sampai sini dulu cara edit pemula di filmura ya teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like dan share ya teman-teman semoga sukses jadi youtuber yang ingin kita ingin jadi youtuber cara edit di sini filmura cocok untuk bagi pemula dan menunya juga tidak terlalu sulit ya terima kasih semuanya teman-teman sahabat bu bro sahabat bung bro semuanya terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe dan like ya saling berbagi saling mengasih saling menyayangi goodbye God bless sub indo by broth3rmax